Sekte teratai putih jilid 23 tamat. Karena mereka melangkah dengan cepat, mereka segera tiba di pinggang gunung. Mereka harus berhati-hati, sebab di beberapa tempat terlihat orang-orang pek lian rekau bergerombol-gerombol, berjaga-jaga. Sedang di tempat-tempat yang sulit tidak dijaga oleh manusia biasa, pihak pek lian kau mempercayakan penjagaan kepada tentara. Gaib mereka. Tetapi suatu saat, sebun beng dan rombongannya bertemu juga dengan sekelompok anggota pek lian kau yang berjaga, yang jumlahnya 10 orang. Rupanya orang-orang itu semula bersembunyi di balik pepohonan, kemudian mereka berlompatan. Keluar menghadang Mohawe dan kawan-kawan barunya. Siapa bentak salah seorang dari penghadang-penghadang itu, agaknya adalah kepala kelompok penjaga. Sebun beng sudah hendak menjawab, tetapi Mohawe mendahului menjawab sambil melangkah maju, aku seperti mengenal suara liong tau, kepala naga, Cong Tiat Jiu dari Tegoan. Orang yang berbicara tadi terkejut, karena dia pun mengenal suara Mohawe, biarpun tempat itu gelap bukan main karena cahaya bulan purnama tertahan oleh rapatnya pepohonan. Cong, eh, Mohawe tukas Cong Tiat Jiu tergagap-gagap. Hampir saja ia menyebut Cong Cu kepada Mohawe, tetapi teringat bahwa NIO Jiok si Cong Cu yang baru telah mengeluarkan peraturan agar siapapun yang menemukan Mohawe harus menangkapnya atau membunuhnya, kalau merasa tidak mampu. Haruslah melapor. Mohawe dinyatakan sebagai buronan pek lian kau. Ya, aku Mohawe. Jangan lagi panggil aku sebagai Cong Cu, sebab aku bukan Cong Cu pek lian kau lagi. Bahkan andai kata kedudukan Cong Cu disodorkan lagi kepada aku, aku akan menolaknya mentah-mentah. Sementara itu, liong tau Tiat Jiu masih kebingungan menentukan sikap, begitu pula kesembilan orang anak buahnya. Maklum, mereka dulunya anggota-anggota pek lian kau utara yang setia kepada Mohawe, tahu-tahu kemarin malam mereka digempur dan ditaklukan oleh orang-orangnya NIO Jiok, dan sekarang mereka diperintah oleh NIO Jiok. Rasa penasaran akan kekalahan pek lian kau utara belum pernah padam dari dada mereka, tetapi mereka juga ketakutan kalau membantah maka mereka akan kena teluh oleh ketua NIO Jiok dan tim dukunnya. Dalam keraguan-raguan itu, mereka mendengar suara Mohawe, Minggirlah, aku. Tidak mau bertindak keras terhadap orang-orang yang pernah menjadi kawan-kawanku. Tanda petik. Cong Tiat Jiu dan kawan-kawannya jadi serba salah. Sahut Cong Tiat Jiu, kakak Mo, kakak tahu sendiri bagaimana akibatnya bagi kami kalau tidak melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kami. Prajurit-prajurit gaib akan mengejar kami terus, tak ada tempat sembunyi bagi kami, tak ada kemungkinan lolos. Siapa bilang? Apa-apa maksud kakak Mo? Siapa bilang tidak ada kemungkinan lolos? Buktinya adalah aku sendiri yang saat ini masih hidup. Padahal semalam aku dikejar-kejar bukan saja oleh para Tian Peng tetapi oleh para Tian Chiang juga. Kakak Mo tentu berbeda. Kakak Mo punya ilmu penangkal yang tinggi, tetapi kami ini. Tanda petik. Aku lolos bukan oleh ilmu penangkalku, sebab saat itu ilmuku sudah tidak sanggup membendung gelombang serangan get. Aku lolos karena belas kasihan yang maha kuasa. Aku ikut terlindung oleh perlindungan yang melingkupi kekasih-kekasihnya, dan para Tian Chiang itu tidak bisa mendekat. Chong Tiat Jiu saling pandang dengan kawan-kawannya, keheranan. Tak sengaja salah seorang anak buah Chong Tiat Jiu berdesis, pantas. Hanya berdesis, tetapi karena tempat itu sangat sunyi, maka desisnya jelas kekuping semua orang di situ. Pantas apanya? Tanya Mo Hwe. Orang yang ditanya tidak langsung menjawab, namun menatap Chong Tiat Jiu sebagai pimpinannya. Mohon persetujuan. Chong Tiat Jiu masih ragu-ragu, akhirnya dia menjawab sendiri, pantas dini hari tadi beberapa Pak Xiao Jin, pemukul orang kecil, maksudnya Dukun, kami tewas karena secara mengerikan di depan altar mereka. Tubuh mereka seperti dirobek-robek binatang buas. Chong Chu yang baru mencoba menutupi-nutupi peristiwa itu, namun tersebar luas juga. Seluruh orang yang berkumpul di puncak In Hong, merasa tegang karena sebagian besar tidak tahu apa yang menyebabkan demikian. Kau tahu tidak? Tanya Mo Hwe. Chong Tiat Jiu cuma menggeleng. Baiklah aku beritahukan. Kemarin malam para Pak Xiao Jin dikerahkan oleh N.Y.O. Jiok untuk menggunakan ilmunya membunuh aku, bahkan dengan pertolongan para Tian Chiang. Tetapi sudah aku ceritakan tadi, para Tian Chiang gagal membunuhku, agaknya mereka marah, sudah terlanjur haos darah dan membunuh pengundang-pengundangnya sendiri, yaitu para Pak Xiao Jin. Nah, kawan-kawan, itulah sifat roh-roh yang kalian sembah. Mereka ingin memperbudak kalian, dan apabila marah akan menghancurkan kalian sendiri. Sebab itu aku menganjurkan kalian tinggalkan peliankah sebelum menjadi korban kemarahan dewa-dewamu sendiri. Jangan takut. Jangan menganggap dewa-dewa itu sebagai yang maha kuasa. Chong Tiat Jiu agaknya mulai percaya. Antara lain disebabkan melihat Mo Hwe masih hidup. Padahal semalam ia benar-benar melihat para Pak Xiao Jin benar-benar mengerahkan segala sesaji yang bahkan dengan melukai tubuh mereka sendiri untuk mengerahkan armada langit menyerang Mo Hwe. Nyatanya malahan para Pak Xiao Jin itu sendiri banyak yang mati tadi pagi. Menurut Kera berpikir orang Pek Lian Kau yang juga sudah meresap di hati Chong Tiat Jiu, tidak bisa tidak Mo Hwe agaknya sudah menemukan dewa baru yang lebih kuat. Karena itu semangat Chong Tiat Jiu tiba-tiba menyala, teringat teman-temannya yang tewas semalam, ketika menghadapi serbuan orang-orang Lian Chong. Karena itu pula ia tiba-tiba berani mengambil sikap, Chong Chu, kami siap mendukungmu merebut kembali kedudukanmu yang sah. Dan masih akan ada banyak teman yang akan mendukung kita, asal ada yang mengawalinya. Namun semangat berkobar-kobar itu menyurut ketika melihat Mo Hwe geleng-geleng kepala dan berkata, Tidak. Kedatanganku. Untuk urusan lain. Aku tidak mau lagi menjadi ketua Pek Lian Kau biarpun semua orang mendukung aku, bahkan setelah urusan ini selesai, aku tidak mau lagi ada sangkut-paut antara diriku dan Pek Lian Kau selama-lamanya. Aku hanya menganjurkan kalian keluar dari Pek Lian Kau. Tidak ada yang kalian peroleh dari Pek Lian Kau kecuali menambah dosa. Coba renungkan kata-kataku. Chong Tiat Jiu nampak termangu-mangu, sementara Mo Hwe berkata, Sekarang biarkan kami lewat. Sebentar lagi kalian akan melihat bagaimana Pek Lian Kau dengan cita-cita gilanya dan upacara-upacara biadapnya terhapus dari muka bumi. Chong Tiat Jiu dan orang-orangnya agaknya memang tidak sepenuh hati mengikuti kepemimpinan N.I.O. Jio. Ditambah dengan hasutan Mo Hwe, mereka akhirnya benar-benar berniat minggat dari Pek Lian Kau, meskipun untuk melaksanakan niat itu haruslah menunggu waktu yang tepat. Sedangkan sebun bank dan rombongannya pun meneruskan langkah tanpa dihalang-halangi oleh Chong Tiat Jiu dan teman-temannya tadi. Tetapi tidak semua rintangan bisa dilalui segampang itu, hanya dengan bujukan beberapa patah kata. Makin ke atas, yang ditugaskan untuk menjaga adalah orang-orang yang makin dipercaya oleh N.I.O. Jioksi Ketua Baru. Karena itu, ada waktunya bahwa perkelahian harus terjadi. Untung juga, biarpun rombongan sebun bank hanya empat orang, namun mereka terdiri dari orang-orang sekali bersebun bank, Wan Lui, San Chu Kiok dan Mo Hwe, sehingga musuh-musuh dapat dibereskan dengan cepat, meskipun setiap saat sebun bank berpesan sungguh-sungguh, jangan dibunuh. Cukup dibuat tidak berdanya saja. Menjelang tengah malam, mereka sudah dua pertiga perjalanan ke puncak Inhang setelah melalui sekian rintangan yang gaib maupun yang biasa. Sepanjang perjalanan itu, San Chu Kiok sudah gelisah bukan main, sangat menghuatirkan keselamatan adiknya. Dalam ruang penyekapannya, San Pek Lian, adik San Chu Kiok, sudah pasrah nasib saja. Dari celah-celah dinding kayu ia bisa melihat bulan purnama yang semakin tinggi, dan itu artinya hidupnya tinggal dalam hitungan jam. Selama dalam tawanan, perasaannya terombang ambing antara harapan dan keputusasaan. Kadang-kadang harapannya melambung, lalu terhempas dalam keputusasaan kembali. Tetapi kemudian San Pek Lian justru menjadi kuat jiwanya, menunggu saat-saat ia bakal disembelih sebagai tumbal perjuangan Pek Lian kau, ia justru bersikap amat tenang. Lah justru dalam keadaan amat mengantuk menjelang tengah malam itu, dan ia ingin merasakan tidurnya nyak, barangkali untuk terakhir kalinya. Tetapi sebelum kesadarannya amblas sama sekali, sebuah tangan yang lembut menepuk pundaknya sehingga ia tergagap bangun. Begitu, matanya terbuka, dilihatnya seorang pemuda tampan dengan wajah berseri-seri berdiri di hadapannya. Berhadapan dengan orang-orang Pek Lian kau yang garang-garang San Pek Lian tidak gugup, namun berhadapan dengan si tampan ini membuat gadis itu gugup juga. Begitu siuman, yang pertama kali dilakukan San Pek Lian adalah membenahi rambutnya. Si, siapa kau? Pemuda di hadapannya itu menjawab kalem. Aku calon kakak iparmu. San Pek Lian melongo. Gembira campur kecewa. Gembira karena akhirnya pertolongan baginya datang juga, dan kecewa karena pemuda yang menggetarkan hatinya ini agaknya adalah pacar dari kakak San Pek Lian sendiri. Kakak masuk dari mana tanya San Pek. Lian heran karena melihat satu-satunya pintu di ruangan itu masih tertutup, dan masih dirantai. Liu Yook menggandeng tangan San Pek Lian melangkah ke pintu, sahutnya, tidak ada wak. Si, siapa kau? Pemuda di hadapannya itu menjawab kalem. Aku calon kakak iparmu. Tuh untuk menjelaskannya. Kita harus cepat-cepat keluar dari sini. Tetapi di luar banyak penjaga. Kawan-kawanku sudah mengurus mereka, kakak bersama kawan-kawan kakak ya. Kemudian San Pek Lian melihat bagaimana si calon kakak ipar ini mendorong pintu dengan ringan sehingga rantai pintunya jatuh, lalu melangkah keluar dengan santai, tanpa sembunyi-sembunyi. Namun San Pek Lian menahan langkahnya karena melihat orang-orang Pek Lian kau yang bersenjata lengkap masih berjaga-jaga di sekitar rumah kayu itu. Ada yang berjalan-jalan hilir mudik, ada yang duduk bergerombol, tetapi yang jelas semuanya waspada mengawasi gubuk penyimpanan si calon tumbal yang mahal itu. Ayolah, kenapa Liu Yook menarik tangan San Pek Lian? Penjaga-penjaga itu, San Pek Lian berdesis takut. Liu Yook menjawab, biarpun kita lewat di depan hidung mereka, mereka takkan melihat kita. Mereka tidak pingsan dan tidak buta, mereka sadar dan melek. Ya, tetapi panca indera mereka ditutup oleh kawan-kawanku. San Pek Lian tidak paham benar kata-kata si calon kakak ipar ini, namun ia tidak melawan lagi ketika digandeng pergi meninggalkan tempat itu. Mereka lewat saja di dekat penjaga-penjaga itu, dan alangkah rannya San Pek Lian melihat penjaga-penjaga itu sama sekali tidak menggubris mereka. Yang mengobrol tetap mengobrol padahal meti mereka melotot lebar. Apakah mereka ini sebenarnya kawan-kawan? Calon kakak iparku seperti yang dikatakannya tadi San Pek Lian menduga-duga. Kawan-kawannya menyamar sebagai orang Pek Lian Kau. Setelah Liu Yook dan San Pek Lian jauh dari situ, sekelompok orang Pek Lian Kau datang ke tempat itu. Mereka dipimpin sendiri oleh N.Y.O. Jiok yang sekarang menjadi Ketua Sekte Utara, didampingi si Cebol Laikong yang menggendong sapu kawat bajanya, wakil Ketua Sekte Selatan. Para penjaga berdiri dengan sikap hormat untuk menyambut. Dengan angker N.Y.O. Jiok berkata, waktunya hampir tiba, keluarkan si tumbal. Kepala regu penjaga menjawab, baik, Congcu. Lalu ia menuju ke pintu sambil merogoh kunci dari kantong bajunya, namun begitu berdiri di depan pintu, ia tertegun, wajahnya memucat. Ia melihat rantai pintu sudah jatuh ke tanah, meski pintunya masih tertutup. Sikapnya mengherankan N.Y.O. Jiok, ada apa? Yang ditanya tidak segera menjawab, malah celingokan menatap kawan-kawannya, sehingga N.Y.O. Jiok mengulangi pertanyaannya dengan lebih keras, ada apa? Penjaga itu tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan mendorong pintu bangunan. Kayu itu sehingga terpentang, memperlihatkan isinya yang kosong. Lalu ia menjawab takut-takut, tawanan itu hilang, Congcu. Tanda petik. Bukan cuma N.Y.O. Jiok dan orang-orang yang baru datang itu yang terkejut, tetapi para penjaga yang di tempat itu pun terkejut mendengar kata-kata rekannya itu. Salah seorang berkata, belum setengah jam yang lalu aku meniliknya, dan gadis itu masih ada. Sementara itu, dengan wajah memancarkan kegusaran, N.Y.O. Jiok telah melangkah maju mendekati penjaga yang membuka pintu tadi, bangsat, kerja kalian benar-benar gegabah. Bagaimana kalian bisa menjelaskan hilangnya tawanan itu? Si penjaga dengan takut-takut bergeser menjauhi N.Y.O. Jiok dengan punggung menempel dinding bangunan kayu, Congcu, ini benar-benar tidak masuk akal. Kami benar-benar tidak lengah, tidak mengantuk, kami awasi setiap sudutnya, kami periksa tawanan itu satu jam sekali. Dan seperti kata kawanku tadi, beberapa saat yang lalu tawanan itu masih ada, tetapi sekarang sudah tidak ada, kami benar-benar tidak bisa menerangkannya. Kenapa jadi begini, kau harus mampus N.Y.O. Jiok sudah menyiapkan pukulan maut ke arah penjaga. Yang malang itu. Tahan seru A.I. Kong. N.Y.O. Jiok menoleh kepada A.I. Kong, ada apa? Ketua N.Y.O., harap jangan lupa bahwa orang-orang yang menjaga di sini adalah anak buahku, orang-orang lemcong, kalau mereka bersalah, akulah yang berhak menghukum mereka. Kalau begitu, hukumlah mereka. Mereka telah menghilangkan tawanan. Di luar dogaan A.I. Kong menjawab, aku yakin hilangnya tawanan itu bukan kesalahan mereka. N.Y.O. Jiok kaget, apa maksud kata-katamu itu, saudara A.I.? A.I. Kong bukan seorang yang suka berbelit-belit dalam bicara, begitu juga kali ini, ketua N.Y.O., semua orang sudah tahu selisih pendapat. Yang tajam antara kau dan aku perihal tawanan itu. Kau ingin menyebelihnya begitu saja, sedang bagi aku rasanya lebih bermanfaat kalau tawanan itu tetap hidup dan digunakan untuk memeras gubernur Holem. Bisa menghasilkan uang. Tetapi sebelum kesepakatan kita tercapai, rupanya kau sudah tidak sabar dan diam-diam menculik tawanan itu, lalu sekarang kau pura-pura marah-marah dan hendak menghukum anak buahku. Hem, sandiwara itu sungguh pasar. N.Y.O. Jiok tidak menyangka kalau A.I. Kong melontarkan tuduhan macam itu. Dengan gusar ia menuding orang-orang yang berjaga-jaga di sekitar tempat itu, sambil berkata kepada A.I. Kong, saudara A.I., matamu masih sehat bukan? Bukankah kau sendiri yang memasang orang-orangmu untuk menjaga tempat ini, dan aku sudah mengalah dengan mempercayakan penjagaan kepada orang-orangmu. Kenapa sekarang berbalik menuduh aku? A.I. Kong tidak kalah tangkas menjawab, memang orang-orangkulah yang menjaga. Tawanan, tetapi inilah justru bagian dari siasat licikmu agar kau bisa melakukan kejahatan tanpa jejak, agar kau bisa cuci tangan kalau dituduh. Sebab orang-orangku memanglah tidak begitu mahir dengan hal-hal gaib seperti orang-orangmu, tentulah orang-orangmu sudah mengambil tawanan itu dengan K.R. Siluman. Bukankah kau punya teman orang-orang Jepang yang pintar masuk ke dalam tanah? Tentu sudahkah suruh mereka untuk melakukan ini? Hi, hilangnya tawanan itu adalah karena ketidakbecusan orang-orangmu, kenapa malah balik menyalahkan aku? Namun berhadapan dengan A.I. Kong yang berangasan itu, kata-kata N.I. O. Jiok tidak berhasil meredakan amarahnya. Tangan A.I. Kong meraih kegagang sapu kawat baja yang mencuat di belakang pundaknya, sekejap kemudian senjata anehnya itu sudah tergenggam di tangannya. Bentaknya, ketua N.I. O., aku ingin mencoba berbicara baik-baik. Sekali lagi, katakan sejujurnya, di mana kau taruh tawanan itu? A.I. Kong, tindakan sikapmu ini sebenarnya hanya untuk menutupi kecurangan pihakmu sendiri? Akulah yang pantas bertanya kepadamu, ke mana kau pindahkan tawanan itu tanpa sepengetahuanku? A.I. Kong menjadi gusar, ia melangkah maju sambil menggerakan sapu kawat bajanya. Melihat kemarahan bekas sekutunya ini, mau tak mau N.I. O. Jiok gentar juga. Maklum, separuh lebih dari orang-orang yang ada di puncak In Hang saat itu adalah orang-orangnya A.I. Kong. Bukan itu saja, orang-orangnya A.I. Kong memiliki banyak senjata api yang tak jitertandingi oleh pihak N.I. O. Jiok kalau, terjadi bentrokan. Meskipun di pihak N.I. O. Jiok ada banyak sekali ilmu gaib, namun di pihak orang-orang L.I. O. Jiok juga bukan anak-anak kemarin sore dalam hal perkara-perkara gaib, meskipun mereka tidak mendalaminya setekun orang-orang Pak Cong. Karena itulah, melihat kemarahan A.I. Kong, buru-buru N.I. O. Jiok berkata, Baiklah, saudara A.I., harap redakan kegusoranmu. Persoalan ini jangan sampai meretakan hubungan kita, sesama pejuang untuk tegaknya kembali dinasti Beng. Kita akui saja kenyataan bahwa tawanan itu memang hilang, tidak usah saling tuduh, lebih baik kita mulai berusaha mencarinya di sekitar puncak In Hang ini. Barangkah dia melarikan diri, dan kita masih bisa mengejarnya. A.I. Kong pun menahan diri. Ia membawa pesan rahasia dari ketua sekte selatan, agar sekte utara dapat dipersatukan kembah tetapi dengan pihak selatan sebagai pimpinan tentu saja. Bentrokan dengan N.I. O. Jiok tidak menguntungkan rencananya, itulah sebabnya ia menahan diri agar tidak sampai bentrokan dengan N.I. O. Jiok. Tetapi kalau pembunuhan diam-diam terhadap N.I. O. Jiok, itu lain soal, A.I. Kong dengan senang hati akan menyetujui hal itu dan bahkan mendukungnya. Biarpun berangasan, A.I. Kong punya otak juga, itulah sebabnya ia bisa memanjat naik ke kedudukan nomor dua di Peklian K. Selatan, sebagai wakil ketua. Otaknya berputar sejenak, lalu muncullah akalnya untuk memecahkan persekutuan N.I. O. Jiok dengan para ninja yang dipinjam N.I. O. Jiok dari kelompok pecinta tanah air yang bersembunyi dalam istana Kaisar Kian Leong. A.I. Kong berharap, kalau N.I. O. Jiok retak dengan jago-jago dari seberang itu dan juga dengan kelompok pecinta tanah air itu, N.I. O. Jiok akan lebih lemah dan lebih gampang disetir oleh sekte selatan. Maka A.I. Kong pun ganti haluan, tidak lagi mengacung-acungkan sapu kawat bajanya melainkan menggendongnya kembali. Lalu katanya, baiklah, kita tidak boleh kehilangan akal sehat karena peristiwa ini. Aku percaya orang-orangku sudah lakukan tugas mereka sebaik-baiknya, toh tawanan itu hilang juga. Maka aku mencurigai suatu pihak. Siapa? Orang-orang Jepang yang kau undang ikut membantu menyingkirkan Mohawai itu. Bagaimanapun mereka adalah orang luar, kesediaan mereka membantu penyatuan pe'lian kau kita tentu ada pamrihnya. Bukankah kelompok istana di belakang mereka itulah yang pernah mengkhianati pe'lian kau dalam kerjasar nasemu merampok batangan-batangan emas dan ibu kota itu? Dalam peristiwa itu mereka makan nangkanya pe'lian kau yang kena getahnya. Mereka yang merampas emasnya yang sekarang disembunyikan di mana tanpa pernah kita lihat tuyutnya, sedang kitalah yang diburu-buru anjing-anjing mancu karena menyembunyikan emas-emas itu. Nah itu tandanya mereka tidak tulus bukan? Jadi, maksud saudara AI yang mencuri tawanan itu pastilah mereka. Lagi pula mereka bisa menghilang dan berjalan dalam tanah segala, kemungkinan besar mereka lah yang berhasil mengelabui orang-orangku yang berjaga di sini. Lalu, tanda petik. Kita gempur mereka, tunggu apa lagi? Bagaimanapun juga, mereka adalah orang luar, bukan saudara-saudara seperjuangan kita. Omong kosonglah kalau kelompok istana yang menyewa mereka itu mengaku pecinta tanah air, buktinya sudah dua kali mengkhianati kita kok. Memang kemarin mereka membantu kita menggusur Moha Wee, tetapi malam ini biar mereka terima upah pengkhianatan mereka. N.Y. O. Jiok yang lebih licik dan AI Kong itu mencium suatu maksud tersembunyi di belakang tawaran AI Kong itu. Namun ia pura-pura mengangguk-angguk setuju dan berkata dengan lirih, Aku sependapat denganmu, saudara AI. Meski mereka pernah membantu kita, namun tidak tulus, namun mereka adalah duri dalam daging kita. Tetapi aku harap jangan sampai ribut-ribut, biarlah aku bereskan mereka secara diam-diam dengan ilmu gaib. Hati N.Y. O. Jiok melonjak kegirangan. Kapan akan kau lakukan? Malam ini juga, seperti katamu tadi, tunggu apa lagi? Tetapi karena sasaran serangan ilmu gaib kita kali ini adalah sasaran alot. Aku minta dukunganmu, saudara AI, aku mohon kau menertibkan orang-orangmu agar jangan menimbulkan kecurigaan orang-orang Jepang itu. Sementara aku akan berada di pek liantai, panggung teratai putih. Panggung teratai putih adalah sebuah tempat yang letaknya terpencil, tempatnya N.Y. O. Jiok melakukan kegiatan sihirnya. Itu bukannya panggung biasa, melainkan dengan tembal-tembal manusia di bawah setiap tiang-tiangnya, yang dipercaya akan menambah keangkeran panggung tersebut. N.Y. O. Jiok dan AI, Kong pun berpisah menuju ke tempatnya masing-masing, setelah berpesan kepada pengikut masing-masing agar merahasiakan rencana itu. Tapi mereka tidak tahu, sesosok bayangan bersembunyi di belakang pohon dan mendengarkan percakapan tadi. Setelah tempat itu sepi kembali, bayangan itu pun mengendap hati-hati di belakang semak belukar, meninggalkan tempat itu. Sementara itu, N.Y. O. Jiok sendirian sudah tiba di panggung pek liantai, panggung yang semalam juga digunakannya untuk mengirim serangan kepada Mohawen namun gagal tanpa ia ketahui sebab-sebabnya. Ia mulai menyalakan lilin-lilin, mengatur sesaji, membaca mantra, mengibarkan bendera-bendera bertulisan gaib. Lalu ia duduk bersilah di tengah panggung, terus-menerus membaca mantra, tubuhnya bergetar. Dari kolong meja sembah yang ia mengambil sebuah guci, dibukanya tutup guci itu dan dikeluarkannya seekor kura-kura kecil dari dalamnya. Punggung kura-kura itu ditempelinya kertas jimat yang sudah ditulisi dengan tanggal lahir dan nama dari sasorannya. Andai kata A.I. Kong melihat tanggal lahir dan nama siapa yang dituliskan di situ, tentu A.I. Kong akan gusar bukan main kepalang, sebab itulah tanggal lahir dan nama A.I. Kong. N.I. O. Jiok menyeringai menatap kura-kura itu, lalu ditaruhnya kura-kura itu kembali ke dalam guci kecil itu. Ditaruhnya guci itu di hadapannya, sementara N.I. O. Jiok duduk bersilah. Dipegangnya sebuah pedang-pedangan kayu yang juga ditempeli kertas kuning bertulisan, ditudinya guci berisi kura-kura itu berulangkah sambil berulang kali pula mengucapkan kutuk-kutuknya. Kura-kura dalam guci itu nampaknya semakin gelisah. Sementara itu, pimpinan kelompok ninja menjadi gusar ketika dibisiki oleh salah seorang anak buahnya yang tadi sempat mencuri dengar pembicaraan N.I. O. Jiok dan A.I. Kong di dekat rumah penyimpanan tawanan yang kosong itu. Kelompok ninja di puncak In Hang itu jumlahnya paling sedikit. Hanya tiga puluhan orang, namun mereka juga bukan orang-orang yang asing dengan ilmu gaib. Setelah mendengar laporan orangnya itu, si pemimpin kelompok tidak tinggal diam. Ia mengajak seluruh anak buahnya untuk melindungi diri dengan mantra penangkal. Selain itu, si pemimpin kelompok tidak cuma sekedar berlindung tetapi juga merencanakan, serangan balasanlah mulai memanterai sebuah boneka, dengan jarum terjepit di jari-jarinya ia siap-siap untuk menusuk-nusuk boneka itu. Tentu saja yang diserangnya adalah N.I. O. Jiok. Demikianlah, bekas sekutu-sekutu yang kemarin malam masih begitu kompak bersama-sama mendongkel Mohawai, kini saling menyerang. A.I. Kong ketika itu sedang berbaring-baring di Barak Nfa, sambil membayangkan N.I. O. Jiok sedang meneluh para ninja itu. Ia tersenyum sendiri membayangkan rencananya itu sedang berjalan lancar. Ia merasa udara dalam ruangan itu semakin panas, lalu ia perintahkan seorang anak buahnya untuk membuka pintu-pintu dan jendela. Tapi udara panas terus meningkat juga, sampai keringa A.I. Kong bercucuran. Biarpun A.I. Kong ini orangnya agak telat tetapi mulai merasa curiga juga. Udara di puncak In Hang itu sangat dingin meskipun di siang hari, apalagi saat itu adalah malam hari. Maka hawa panas itu sungguh terasa tidak wajar. Ketika ia hendak bangkit dari pembaringannya, tiba-tiba terasa lehernya tercekik. Saat itulah ia sadar, desisnya, N.I. O. Jiok keparat. Tanda petik. Dua orang anak buahnya yang berjaga di luar pintu cepat-cepat masuk, dan terkejut melihat A.I. Kong tengah mengelepar sekarat di atas pembaringannya dengan lidah terjulur keluar dan mati melotot. Seperti sedang dicekik tetapi tidak kelihatan siapa yang menjekiknya. Hu Chong Chu, desis kedua pengawal itu tanpa tahu harus berbuat apa. Mereka tahu apa yang terjadi pemimpin mereka sedang diserang secara gaib namun tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Mereka cuma mendengar A.I. Kong berdesis sebelum ajalnya, tumpasan I.O. Jiok dan orang-orangnya, habis memberikan amanat terakhirnya itu, tubuh A.I. Kong berkelejat keras beberapa kali, lalu nyawanya amblas dengan mata melotot dan lidah terjulur keluar. Hu Chong Chu, desis kedua pengawal itu tanpa tahu harus berbuat apa. Mereka tahu apa yang terjadi pemimpin mereka sedang diserang secara gaib namun tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Kedua pengikutnya berkeringat dingin dekat pembaringan itu, kata yang seorang, kita harus berbuat apa. Laporkan saja kepada Tau Siang Hoa, bunga di atas kepala salah satu pangkat dalam pekelian kau yang cukup tinggi, Bun Leng Po. Bun Leng Po alias Bun Diat Pang, Bun Si Tongkat Maut, adalah orang kedua di bawah A.I. Kong dalam rombongan yang diberangkatkan ke puncak In Hang itu. Kepada orang inilah orang-orang Leng Po yang sedang bingung kehilangan pemimpin itu melapor. Di panggung pekelian tai, sambil menyeringai kejaman Yeo Jiok mencekik leher kura-kura kecil itu dengan dua jarinya. Ketika dirasanya kura-kura itu sudah mati di tangannya, puaslah hatinya, ia yakin A.I. Kong sudah dapat dibereskannya. Ia sendiri bukan tidak tahu kalau bantuan pihak Leng Po itu ada pamrih tersembunyinya, yaitu ingin menguasai seluruh pekelian kau dan N.I.O. Jiok bakalan hanya menjadi ketua boneka yang dikendalikan dari selatan. N.I.O. Jiok tidak mau sekedar jadi boneka, maka malam itu ia bertindak lebih dulu membereskan A.I. Kong. Dengan perasaan puas ia bangkit dari duduknya, hendak meninggalkan tempat itu sambil bersiap-siap untuk pura-pura mengucapkan ikut berduka cita kepada orang-orang Leng Po yang sedang kehilangan pimpinan. Ketika itu N.I.O. Jiok belum bangkit sepenuhnya, baru sebelah telapak kakinya yang tertumpu tanah, tiba-tiba N.I.O. Jiok menyeringai karena merasa dadanya sangat nyeri seperti ditusuk jarum, bahkan ribuan jarum. N.I.O. Jiok terperanjat. Sebagai seorang ahli ilmu gaib, ia segera mengenalinya sebagai sebuah serangan gaib. Seandainya N.I.O. Jiok punya cukup waktu, tentu ia akan berhasil menelusuri dan mengenali jenis dan asal usul serangan itu. Tapi saat itu si penyerang agaknya emoh memberi kesempatan kepada N.I.O. Jiok. Di baraknya, bertubi-tubi si pemimpin ninja menusukan jarumnya ke arah tubuh boneka kain di tangannya sambil menggumamkan. Mantra kutukannya. Suara mantranya meninggi ketika sebuah tusukan telak dihunjamkan ke dada boneka itu. Bersamaan di panggung peklian T.I.O. Jiok rebah menggelapar dan menggeliat, beberapa kali kakinya masih menyepak-nyepak membuat berantakan sesajian di sekitarnya. Kemudian dengan mata membelalak penasaran, arwahnya pun terbang meninggalkan tubuhnya. Begitulah, dalam waktu satu malam, baik kaum Pak Chong maupun kaum Lem Chong yang berkumpul di puncak In Hang itu sama-sama kehilangan pimpinan. Dan karena suasana saling mencurigai belum lenyap di antara mereka sehubungan dengan hilangnya subpek klian, maka kecurigaan kedua belah pihak pun berkobar dengan hebat oleh kematian Misteriusa Ikong dan N.I.O. Jiok itu. Kedua belah pihak saling menuduh dan saling menyangkal, dan akhirnya senjatalah yang berbicara. Begitulah malam itu yang seharusnya menjadi malam pengorbanan darah untuk arwah para leluhur dinasti Beng menjadi malam pertempuran. Darah yang dasyat karena baik kaum Pak Chong maupun kaum Lem Chong tidak dapat lagi mengendalikan kemarahan. Bun Leng Po alias Bun Jiat Pang dihadapannya orang-orang Lem Chong yang berkumpul di sekitar gubuk tempat ditaruhnya Maya Taikong, berteriak sangat sambil mengacungkan sepasang tongkat besinya, ternyata orang-orang Pak Chong memang orang-orang yang tidak tahu membalas budi kebaikan kita. Kita sudah menolong mereka menyingkirkan si ketua tidak becus Moha Wee, tetapi mereka malah menyembunyikan gadis tawanan itu untuk keuntungan mereka sendiri. Dan karena Huchong Chu Aikong mengetahui siasat busuk mereka, maka mereka tidak segan-segan meneluh Huchong Su sehingga mati. Teman-teman, orang-orang tidak kenal budi ini, enaknya kita apakan? Dengan hati yang menyala, orang-orang Lem Chong itu bertetiak teriak bersahut-sahutan. Beri pelajaran pahit kepada mereka. Mereka punya dewa-dewa pelindung, kita punya bedil. Tumpas mereka untuk membalaskan sakit hati Huchong Chu. Dan sebagainya. Dan Bun Jiat Pang tidak menunggu sampai hati orang-orangnya menjadi dingin dan tawar kembali, melainkan langsung menggerakkan orang-orangnya. Demikianlah, di bawah cahaya purnama yang bulat sempurna, dua kaum seasal-usul itu kembali saling gempur dengan hebat. Mengulangi ketololan mereka bertahun-tahun yang lalu di Kuil Hongkasi, ketika itu mereka memperebutkan pangeran Honglik yang kini sudah menjadi kaisar Tian Leong. Karena kedua belah pihak dalam keadaan marah, maka jatuhnya korban-korban jiwa pun berlangsung dengan cepat. Tetapi pihak Lam Chong yang berjumlah jauh lebih banyak, juga punya regu-regu bersenapan yang terlatih baik, tanpa kesulitan berarti dapat segera menyapu orang-orang Pak Chong. Selain itu, ternyata banyak orang-orang Pak Chong yang tidak sungguh-sungguh bertempur sepenuh hati membela N. Yeo Jiok. Sebagian dari orang-orang Pak Chong agaknya berhasil dipengaruhi oleh Moha Wee yang diam-diam kembali ke puncak itu bersama Sebun Beng dan lain-lainnya, dan orang-orang Pak Chong yang dipengaruhi Moha Wee itu pun kabur tercerai berai. Yang gigih membela N. Yeo Jiok pun akhirnya ikut tercerai berai karena tidak tahan menghadapi tekanan orang-orang Lam Chong yang ganas dan dirasuk kemarahan. Dengan demikian, pertempuran malam itu berlangsung singkat dengan kemenangan bagi orang-orang Lam Chong. Orang-orang Lam Chong pun kemudian pergi meninggalkan Puncak In Hang itu saja dengan membawa jenazah Hai Kong. Maka ketika Sebun Beng, Wan Lui dan Moha Wee serta San Chu Kiok tiba di Puncak In Hang, mereka tidak melihat lagi orang hidup di pihak Pelian Kau, melainkan hanya mayat-mayat yang bertumbangan di sana-sini. Mereka berkeliling untuk mencari orang hidup yang bisa ditanyai, namun tidak ada orang hidup lagi. Yang hidup sudah pergi dan yang mati ditinggal begitu saja. Keruan saja San Chu Kiok jadi gelisah memikirkan nasib adiknya, lah putar-putar ke sana-sini, memeriksa bangunan-bangunan kayu yang didirikan orang-orang Pelian Kau di tempat itu, namun bayangan adiknya tidak nampak sedikitpun, hidup atau mati. Mungkinkah adikku dibawa oleh orang-orang Lam Chong? Moha Wee yang masih merasa bersalah karena dulu dialah yang menculik San Pelian, menjawab, Kalau benar demikian, Nona San, akan ku pertaruhkan nyawaku untuk menyusul dan menyelamatkan adik Nona. Tetapi sebun Beng berkata, firasatku mengatakan lain. Aku merasa justru adik Nona sudah tiba di tempat yang aman sekarang. Dengan pertolongan siapa mungkin. Li Uyok Tapi bukanlah Li Uyok sedang bersiap-siap untuk tidur ketika kita hendak berangkat tadi, debat San Chu Kiok, namun kalimatnya itu melemah di bagian akhirnya, sebab ia sudah belajar sebuah kenyataan yang aneh bahwa Li Uyok yang tidur lebih berbuat banyak daripada Li Uyok yang siuman. Sebun Beng tersenyum mengamati perubahan wajah San Chu Kiok yang berangsur-angsur tenang. Sementara Wan Lui belum tenang benar, Kalau benar nonasan peklian sudah diselamatkan, berarti baru sebagian persoalan yang selesai. Masih ada dua persoalan yang aku tangani. Apa saja? Pertama, aku ditugasi Kaisar untuk menggulung sebuah komplotan dalam istana yang bekerjanya sangat rapi. Begitu rapinya komplotan itu, sehingga di istana hampir tidak terasa kehadirannya sama sekali, tetapi justru di luar istana barulah terasa kalau mereka tahu banyak sekali rahasia istana dan mereka bertindak berdasar itu. Itulah sebabnya untuk melacak komplotan itu, aku memulainya dari luar istana, bukan dari dalam istana sendiri. Semuanya mengangguk-angguk, Sementara Wan Lui melanjutkan, Kedua, soal hilangnya batangan-batangan emas itu. Aku harus menemukannya kembali. Mohawet tiba-tiba berkata, Jenderal Wan, aku bantu kau menyederhanakan persoalannya. Kedua persoalan itu sebenarnya satu, bukan dua. Komplotan dalam istana itu juga lah yang merampok batangan-batangan emas itu. Kalau kau gulung komplotan itu, akan kau temukan juga emas itu. Seperti maling yang tertangkap, tinggal tanyai saja di mana dia sembunyikan barang colongannya. Bagaimana kau tahu, saudaramu? Dulu ketika aku masih menjadi ketua pekelian kau utara, komplotan istana itu pernah menghubungi aku, diajak bersama-sama merampok emas itu. Ternyata itu bukan kerjasama yang jujur. Pihak kami hanya dijadikan sasaran untuk mengalihkan perhatian. Petugas-petugas pemerintah yang mengawal lemas itu, sedang komplotan itulah yang benar-benar menikmati emasnya. Kamilah yang diuber-uber. Wan Lui mengangguk-angguk, sebab keterangan Mohawet cocok dengan keterangan anak buahnya dari pasukan Sandi. Jadi saudaramu tahu siapa komplotan istana itu? Tidak tahu. Lo, katanya pernah berhubungan. Ya, mereka yang menghubungi kami, tetapi tidak secara terang-terangan. Mereka berkedok. Tetapi ada ciri yang aku temukan pada orang yang menghubungi kami itu, sebuah tahilalat besar di punggung tangannya. Apalagi desak Wan Lui. Sudah, hanya itu. Wan Lui menarik nafas. Baiklah, betapapun aku berterima kasih kepadamu. Ketika rembulan sudah bergeser ke barat, sebun Beng dan rombongannya meninggalkan puncak In Hong. Tamat.